Fergill Ortiz Jr. kembali bertinju di atas ring setelah 17 bulan absen untuk hadapi petarung asal Ghana yaitu Frederick Lause. Pada hari Sabtu 6 Januari di The Theater di Virgin Hotel Las Vegas. Fergill merupakan petinju asal Amerika yang akan lakukan debutnya di kelas menengah junior dan meninggalkan kelas welter. Dia hingga saat ini memiliki rekor tak terkalahkan. Dengan 19 kemenangan, semuanya datang dengan KO yang menjadikannya salah satu yang terbaik dalam olahraga tinju. Seperti yang kita ketahui, pertarungan terakhir Ortiz Jr. terjadi pada Agustus 2022 ketika dia mengalahkan Michael McKinson. Lalu pada laga undercard, terdapat O'Hara Davis vs Ismail Barroso. Dalam pertarungan 12 ronde untuk gelar kelas ringan super sementara WBA. Selanjutnya ada juga Arnold Barboza Jr. Yang akan bertemu Solisani Ndongeni. Pada duel 10 ronde di laga super ringan. Dan jika Ortiz mengalahkan Frederik Lausanne, Fergill Ortiz akan mengincar mantan juara 154 pound, Jermel Carlo dan juara kelas menengah junior WBO tim Ziu. Untuk jadi lawan berikutnya. Fans tinju bagaimana tanggapan kalian terhadap duel ini. Mampukah Ortiz kembali ke masa jayanya dengan lengserkan Frederik Lausanne? Tinggalkan komentar teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.